Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan oleh Miss Isma Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu ya Pada pertemuan kali ini kita masih membahas pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Bab 4 ya Jangan lupa untuk dipersiapkan alat tulisnya Serta sebelum kita melakukan sesuatu alat tulisnya kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Bab 4 Persatuan dan Keberagaman Masyarakat Indonesia Anak-anak bisa perhatikan di layar handphone kalian disini ada tujuan pembelajaran Dimana diharapkan ketika kalian sudah mempelajari bab 4 Kalian dapat mensyukuri persatuan dalam keberagaman Serta dapat memahami, mengidentifikasi permasalahan keberagaman Lalu kalian diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman Dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Baiklah anak-anak kita lanjut ke bab 4 bagian B Tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayah Dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda Indonesia memiliki beragam suku bangsa Diperkirakan terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang Tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik manusia atau ras Tetapi mencakup juga perbedaan suku bangsa, agama, dan kepercayaan Untuk itu mari kita pelajari kembali keberagaman yang terdapat di Indonesia Suku bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa Diperkirakan terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia Kita telah mempelajari bahwa di tiap provinsi di Indonesia terdapat 2 atau lebih suku bangsa Sangat beragam bukan? Itulah kekayaan Indonesia yang belum tentu dimiliki negara lain di dunia Ada pun ras mempunyai pengertian kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama Jika kita menyebut satu kelompok ras tertentu, ciri yang kita tampilkan adalah ciri fisiknya Bukan ciri kebudayaannya Di Indonesia terdapat berbagai ras sehingga terdapat perbedaan bentuk fisik Seperti warna kulit, posor tubuh, dan jenis rambut Agama dan kepercayaannya Jika kamu perhatikan Indonesia terletak pada posisi silang Yaitu secara geografis terletak antara 2 samudera dan 2 benua Posisi silang Indonesia memiliki pengaruh terhadap keragaman masyarakat dan budaya di Indonesia Termasuk kepercayaan dan agama yang terdapat di Indonesia Pemerintah Indonesia mengakui ada 6 agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu Selain itu, Indonesia juga mengakui adanya aliran kepercayaan Beragam agama yang terdapat di Indonesia berbaur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Para penganutnya mengutamakan sikap toleransi agar selalu tercipta kehidupan yang rukun dan damai Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Konflik didefinisikan sebagai percecokan, perselisian, atau pertempangan Menurut Surjono Soekanto, mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat Yakni, perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial Ada pun penjelasan tersebut bisa anak-anak lihat dalam buku paket PPKN-nya di halaman 104 Tolong digarisbawahi ya Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat menurut Surjono Soekanto Yang pertama, primordialisme yang berlebihan Pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh Padahal hal-hal yang sejak awal melekat pada diri individu Seperti suku bangsa, ras, dan agama Sikap primordialisme yang berlebihan akan menganggap suku bangsa, ras, atau agamanya lebih unggul dibanding suku bangsa, ras, atau agama lain Etnocentrisme merupakan pandangan bahwa kebudayaan suku bangsanya lebih baik dibandingkan kebudayaan suku bangsa lain Diskriminatif merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan antara lain warna kulit, golongan, suku, ekonomi, dan agama Stereotipe merupakan penilaian terhadap seseorang atau suatu golongan hanya berdasarkan persepsi pribadi atau kelompok Sikap ini umumnya berdasarkan prasangka dan jenderung tidak tepat Fanatisme merupakan keyakinan akan suatu kebenaran tanpa kepastian data dan fakta Tetapi kebenaran itu dianggap kebenaran mutlak tanpa memedulikan argumen dari orang lain Yang terakhir, eksklusifisme adalah sikap yang memandang bahwa pandangan atau ajaran yang paling benar hanyalah pandangan atau ajaran kelompoknya Dan menganggap pandangan atau ajaran lainnya tidak benar Surjono Sutanto menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut Yang pertama, konflik pribadi Yang kedua, konflik rasial Yang ketiga, konflik antarkelas-kelas sosial Yang keempat, konflik politik Yang kelima, konflik internasional Anak-anak bisa membuka buku paketnya di halaman 106 mengenai penjelasan dari beberapa konflik dan contoh-contohnya ya Dan disini ada akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik Nah, antara lain perpecahan dalam masyarakat Biasanya, satu kelompok dengan kelompok lain jika mereka melakukan sebuah konflik yang besar atau permusuhan yang besar Tentunya ada perpecahan dalam masyarakat Jadi, antara kelompok A dan kelompok B tidak bersatu Lalu juga ada kerugian harta benda dan korban manusia Tentunya dari perseteruan antara kelompok tersebut, kedua kelompok tersebut Pastilah ada kerugian dan korbannya Baik itu kerugian harta benda hingga terjadi luka fisik bahkan korban manusia Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada Ya, jadi pada suatu masyarakat dapat merusak bahkan kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada Masyarakat misalnya ya, setelah terjadinya konflik dapat saling tidak percaya Bahkan membenci satu sama lain Lalu para anggota masyarakat yang sebelumnya saling menghargai dan menolong satu sama lain Setelah terjadinya konflik dapat saling bersikap kasar Yang keempat, perubahan kepribadian Ketika masyarakat tersebut terjadi konflik, anggota masyarakat itu dapat mengalami trauma Dapat terjadi perubahan pada pribadi anggota masyarakat pun Ataupun sikap kekhawatiran, ketakutan, dan kecurigaan dapat berkembang pada anggota masyarakat Jadi ada yang mempunyai kekhawatiran pada diri sendiri ataupun kepada anggota masyarakat lainnya Yang kelima, dominasi Konflik yang terjadi pada suatu masyarakat dapat menciptakan pihak yang menang dan pihak yang kalah tentunya ya Pihak yang menang dapat saja mendominasi pihak yang kalah Bahkan dapat menindas pihak yang kalah Baiklah anak-anak kelas 9, mungkin hanya itu yang dapat Miss Isma sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh